Bukit Tinggi Bukit Tinggi adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis dari Bukit Tinggi ini sangatlah menarik dengan berbagai bentang alam yang dimilikinya. Mulai dari gunung, bukit-bukit yang menculang tinggi, hingga lembah yang menghampar luas. Panorama alam dan juga keasriannya yang masih terjaga menjadi salah satu faktor keindahan dari kota ini. Udara di kota ini tentu saja sangat sejuk, karena masih bisa didapati berbagai pepohonan yang tumbuh dengan subur. Dengan adanya kekayaan alam yang dimilikinya, maka kota ini tentunya memiliki potensi desinasi wisata yang memungkinkan. Salah satu desinasi wisata alam yang terkenal yaitu Ngarai Sianok. Objek wisata satu ini merupakan lembah yang sempit, dengan perbukitan yang mengelilingi di sekitarnya. Daya Parik yang dimiliki Ngarai Sianok Objek wisata Ngarai ini tentunya masyur dengan keberadaan jurang yang dimilikinya. Bukan menjadi suatu hal yang asing, jika Anda mendapati jurang. Karena Ngarai sendiri memiliki arti jurang yang terbentuk dari sungai, dengan aliran deras yang mengalami proses erosi dalam jangka waktu yang sangat lama. Dikatakan jurang raksasa karena kedalamannya yang mencapai kurang lebih 100 meter, sedangkan untuk lebar dari Ngarai ini mencapai sekitar 200 meter. Wisata yang cukup mengedukasi memanglah tepat untuk julukan Ngarai Sianok. Pasalnya, di tempat ini dapat dengan mudah ditemukan berbagai flora dan fauna yang langka. Hal ini juga disebabkan karena kondisi alamnya yang masih sangat terjaga keasriannya. Sehingga flora dan fauna tersebut merasa masih hidup dan berada di habitatnya sendiri. Di amparan fauna yang dapat Anda temui ketika berkunjung ke tempat ini, yaitu monyet ekor panjang, babi hutan, siamang, macam tutup, tapir, rusak, dan sintai. Sedangkan, untuk flora di kawasan ini, yaitu seperti bunga rafalesia dan juga tumbuhan obat-obatan. Bagi Anda yang berkunjung, tetap jaga kelestarian dan keasrian objek wisata ini dengan tidak merusak flora dan fauna di dalamnya. Alamat lokasi Ngarai Sianok Keberadaan Ngarai Sianok tentu sudah bukan menjadi tempat yang asing bagi masyarakat setempat atau siapapun yang pernah singgah di objek wisata ini. Bagi para wisatawan yang belum pernah mengunjunginya, pasti akan bertanya-tanya mengenai lokasi objek wisata ini. Ngarai ini terletak di daerah Taman Panorama, Kayu Kubu, Guguk Panjang, Kabupaten Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat memasuki kawasan Ngarai ini, maka terdapat tiga pintu masuk yang dapat diakses oleh para wisatawan. Aktivitas yang menarik dilakukan di Ngarai Sianok Lubang Jepang Wisatawan yang berkunjung di objek wisata ini tentunya akan dibuat terpana dengan apa yang ada di dalamnya. Ternyata tidak hanya keindahan alam yang disuguhkannya. Akan tetapi, objek wisata ini juga dapat menjadi objek wisata yang edukatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lubang Jepang yang menjadi saksi biru perjuangan Nenek Mo yang zaman dahulu gala. Keberadaan Ngarai yang memiliki jurang raksasa ini menjadikan ia memiliki sungai yang memanjang. Sebut saja Batang Sianok. Batang Sianok diambil dari bahasa daerah setempat yang mana Batang memiliki arti sungai, sedangkan Sianok adalah nama tempat wisata tersebut, baik Ngarainya maupun sungainya. Selain liburan untuk melepas penat, liburan juga memiliki tujuan lain seperti menambah koleksi foto agar tidak itu-itu saja. Bahkan, akhir-akhir ini banyak dari wisatawan yang sedang berfoto ria dengan latar belakang alam. Wisata alam memang memiliki nilai tersendiri bagi para pengunjungnya. Salah satunya yaitu Dingerai ini yang terdapat viewing platform untuk berfoto ria. Viewing platform yang dimaksud di sini yaitu Taman Wisata Ngarai Sianok. Tentu saja taman ini memiliki keindahan yang tidak ada duanya. Fasilitas yang tersedia di Ngarai Sianok Salah satu fasilitas yang disediakan oleh objek wisata ini yaitu adanya pasar yang menyediakan buah tangan atau oleh-oleh kasus wisata ini. Di kawasan objek wisata Ngarai Sianok ini juga terdapat tempat menyewaan yang menyediakan berbagai alat untuk menunjang kegiatan yang biasa dilakukan di kawasan ini. Seperti arung jeram, kando, dan sebagainya. Keberadaan Ngarai memanglah dekat dengan pusat kota yaitu Bukit Tinggi. Hal ini menjadikan banyak fasilitas yang dapat ditemui oleh para wisatawan. Bagi yang berniat untuk menginap, maka berbagai penginapan maupun warung makam terdapat banyak sekali di sini. Begitulah gambaran dan ulasan mengenai wisata alam Ngarai Sianok yang terkenal di Sumatera Barat. Jangan lupa untuk terserta melestarikan alam sekitar dengan tidak menjemarinya. Terima kasih telah menonton!